Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY Dan terima kasih telah mampir ke channel Kraytlaize, Maringuibu Bersama gue CRY, Afriel Starlight Jadi bagi yang menjalankan ibadah puasa Gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Kebetulan gue juga puasa Jadi gue juga selamat menunaikan ibadah puasa Buat gue sendiri, saking sedihnya Gue ngucapin ke diri sendiri Dan buat lo yang lagi liburan Jangan pake tanda tangan temen lo Untuk tanda tangan di buku catatan Ramadhan Anda Dan sama seperti musim-musim sebelumnya Di musim-musim akhir-akhir dari Winter 2023 ini Gue akan membahas anime yang akan tamat Ini anime udah tamat sebenernya Bukan akan tamat Udah tamat Jadi gue bahas ini anime bakal dapet season 2 atau enggak Anime yang bakal gue bahas di video kali ini Itu adalah Anime isekai non-buri non-biri no-ka Farming life in another world Salah satu anime paling fresh di musim ini Paling nyenak diikuti di musim ini Biarpun visualnya enggak terlalu mewah Menurut gue kan Entah kenapa nih kayak Itu dikasih dana ya kan Potong setengahnya dikorupsi atau apa gitu kan Tapi alhamdulillah anime ini enggak dipospon Sama seperti anime-anime Winter lainnya Yang kena postpon atau penundaan ke musim selanjutnya Bahkan sampai ada yang ke akhir tahun gitu kan Oke kita bahas dulu ya kan Anime isekai non-biri no-ka Farming life in another world Dimana gue yakin ya kan Kalau lu kisekai Pasti maunya isekai-isekai modelan anime kayak gini ya kan Episode 2 nikah Episode 12 Melahirkan Oh yeah Gitu kan Tapi kita enggak bahas ceritanya Nanti jatuhnya spoiler Tapi kalau lu nonton video ini Harusnya udah nonton sampai tamat ya kan Gak mungkin nonton video ini Kalau belum nonton animenya sampai beres Karena orang yang nyari ini video Pasti udah nametin Lalu gagal move on sama animenya Aduh gagal move on animenya udah tamat Aku gak riduh Aku cari videonya Hmm tapan season 2 Episode 13 nya kapan Wow ada yang ngebahas Wow ternyata si bang CRY Waduh di videonya Apa ini cuma ngedumel ya kan Dislike ya kan Apa animenya gak dapet season 2 Dislike ya kan Jadi gue tuh ada gak trauma gitu Bilang gak dapet season Gak dapet season lanjutan Trauma gue Dislike semua isinya Kalo gue bilang Dapet lanjutan season 2 Woy lightnya rame gitu kan Nah jadi Supaya aman Supaya aman gue bilang Ehm Isseka Nombiri Noka Kemungkinan besar mendapatkan season 2 gitu kan Kalo kita liat pertama adalah Gue ngeliat dari informasinya sederhananya dulu Anime ini pertama di handle oleh studio 0G Studio 0G itu Adiknya studio production IG Saya ingat gue Jadi Anime-anime awal yang gue nonton Dari ini studio itu adalah anime Grandblue Grandblue yang mahasiswa dubluck gitu Lalu kalo kita produsernya Ini produser garis keras semua ya Ada media net Pony Canyon ATX Pertama TX berita yang tengah malam gitu kan Aku hodo nih gue kurang tau Saya berlink nih Udah gak silah gue Dari beberapa game juga di produsen Dan ini Kado Kawa Kado Kawa Pony Canyon Isekai Selesai Dapat season 2 Selesai nih Pertama adalah Novelnya laku Jadi Tanpa animenya pun Novelnya laku gitu kan Jadi kalo misalnya kita liat Di Adapasinya ya Itu adalah di novelnya ya kan Isekai Nombiri Noka Ini menarik gitu kan Biarpun ceritanya itu ya Gitu-gitu aja ya kan Tapi Kayak Apa gitu ya Gue nonton itu kayak Nyaman gitu Visual yang menarik dari anime ini Adalah tentang Pertanian mungkin Itu yang bikin gue merasa nyaman dengan Anime modelan kayak gini Alhasil dengan produser udah jelas Yang selalu memodel anime nih Isekai yang jualan waifu sukses Dan juga dengan studio yang lagi beranjak naik Untuk mengakhiri Apa namanya Hagemoni Mapa Dan juga UFO Table Gue merasa anime Isekai Nombiri Noka Kalo dilanjutkan ke season 2 Dan itu tidak dalam waktu Lama gitu kan Jadi beberapa anime yang gue prediksi itu adalah Tayang setahun dua tahun Tapi setahun itu Terlalu cepet dan Jada jarang banget Anime yang tayangnya tuh setahun kemudian Gitu kan Itu kayaknya Waktu di tahun 2013-2017 tuh banyak gitu Anime yang dilanjutkan setahun kemudian Untuk kasusnya anime Isekai Sekarang menurut gue Dua sampai tiga tahun Dua sampai tiga tahun Nah untuk Isekai Nombiri Noka Menurut gue itu malah tiga tahun itu sendiri gitu kan Pertama adalah Beberapa proyek dari ini studio 0G itu Lumayan terlihat sudah sekarang Menurut gue Dan itu Dan itu lumayan banyak ya Dan beberapa anime yang statusnya TBA Atau belum dapat jatuh tayang Juga Udah terlihat dari gue Jadi kalau misalnya dalam waktu setahun Kayaknya gak mungkin Karena anime-anime proyek lain Sedang mereka kembangkan Kecuali pindah studio gitu Kecuali pindah studio gitu kan Walaupun pindah studio juga Menurut gue malah ada peningkatan kualitas visual Karena design satunya tuh visualnya yang gue tuh Agak-agak gimana gitu kan Gak yang wow banget gitu kan Dibandingkan dengan anime-anime yang juga tayang musim ini Jadi kalau misalnya pindah studio Nah ini baru Gue bisa memprediksi Kalau akan tayang tahun depan gitu Dengan catatan juga Studionya juga studio yang gak lagi sibuk-sibuknya gitu Tapi menurut gue pribadi sih Anime ini punya potensi pindah studio itu Cuma sekitar 20-30% Akan dihadap oleh studio yang sama Itu 0G Ya sampai 80% gitu Jadi gue tetap pada pendirian gue Bahwa anime ini Akan tayang season 2 nya Dengan prediksi 70% Dan akan tayang di tahun 2026 Dan itu di musim spring 2026 Kenapa gue bilang musim spring ya kan Kenapa gak harus gue inter aja Pertama adalah Beberapa anime yang gue liat gitu Contohnya Iseka itu Tergantung kapan dikonfirmasi gitu Anime Iseka Iseka yang punya judul besar itu Biasanya dikonfirmasinya itu 2-3 tahun kemudian Lalu animenya itu kan tayang tahun depan Itu kalau anime besar Dengan jumlah episode yang banyak Sampai 2 core Atau mungkin maybe 2 part gitu kan Tapi kalau kasusnya Iseka nonbirino kak Dikasih 2 part Atau 2 core Itu menurut gue Akan sangat sulit Jadi gue tetap berpotensi Kalau mereka tetap dapat 1 1 score doang Atau 12-13 episode saja Jadi kalau dapat 12-13 episode Ya kemungkinan besar Akan release nya itu tetap Dalam waktu 3 tahun Tapi dikonfirmasinya Sudah di akhir tahun 2025 Atau pertengahan tahun 2025 Mengingat Dengan Banyaknya judul-judul yang Bakal release juga di tahun 2025 Karena siklus anime itu Biasanya 5 tahunan yang bagus-bagus 2010, 2015, 2020, 2025 Itu biasanya judul-judul besar Akan tayang di Kelipatan 5 kayak gitu Gue udah lihat itu Dari tahun 2010 gitu kan Karena ya Entah kenapa gitu kan Atau emang Triknya kayak gitu Siklus 5 tahunan Karena di tahun 2025 Juga gue udah memprediksi Banyak anime-anime yang bagus Bakal release gitu kan Jadi Untuk anime ini Bersaing di tahun 2025 Akan sulit Jadi Anggap aja Tambah lagi setahun lagi Di tahun 2026 Karena gue gak yakin juga Trendnya masih isekai Jadi Hanya anime-anime yang berpotensi Yang berpotensi Menggunakan karakter-karakter waifu baru Atau punya cerita yang nanti Pada peningkatan Atau main glowing juga Gue gak yakin Senon Birnoka tuh Cetanya gini-gini aja Pasti akan ada Dramanya nanti Dan itu yang akan dijual Sebagai konsep Tualitas yang akan Dinikmati Di season berikutnya Karena gue sendiri Gak baca novelnya Baca manganya Iya bos Oke Itu yang bisa gue sampaikan I'm CRY And see you next time